Intro Oke, sup guys, balik lagi bersama Yuga Recover Nation Di Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Kita bakalan lanjut di Yu-Gi-Oh 5 Dis Yaitu episode terakhir guys Jadi tinggal 2 duel lagi Kita bakal menamatkan Yu-Gi-Oh 5 Dis Hooray Oke, kita bakal mulai di Fight for the Future kali ini Meskipun Aporia sudah dikalahkan Quill Divine masih tetap mendekati kota Kita harus menerobos masuk dan mencegahnya menabrak New Dominic City Tidak, jangan Sehri, kenapa jangan? Zaun pemimpin Iliaster sudah membeberkanku tentang masa depan Yusei, jika kau memasuki Quill Divine-nya, kau tak akan bisa kembali lagi Jika itu yang diputuhkan untuk menyelamatkan orang-orang di New Dominic City, maka tidak apa-apa Yusei dan kawan-kawannya memasuki Quill Divine dan hendak mematikan fungsinya Di Quill Divine, Yusei bertemu dengan wajah yang sudah tidak asing lagi Aku, aku ingat semuanya Bruno, apa itu kau? Apa yang kau lakukan disini? Tidak, bukan Bruno Namaku adalah Antinomi Ingatanku sudah kembali Dan sekarang aku ingat misiku Aku sudah kembali untuk melindungi Zone Dan Quill Divine dari kalian Oke, jadi lawan saya adalah Bruno coy Jadi Bruno yang dia bisa jadi mekanik buat duel runernya si Jack Atlas, Yusei Fudo, dan kawan-kawannya Oke, kali ini saya pilih pertama guys Karena kepencet ya Oke, tidak apa-apa Dan ternyata Bruno nama asalnya adalah Antinomi Ini dia Bruno, dia seorang duelist ya Jadi dia bakal menjadi salah satu lawan terakhir saya coy Oke, disini monster monster saya agak-agak aneh ya guys ya Oke, shooting Star Dragon Dan disini ada Jang Gardna Oke, bergabungan antara Jang Sinkron sama 1 atau lebih nontoner monster levelnya 6 ya Dan ada Jang Berserker disini Jang Sinkron lagi ya Bergabungannya Saya bisa memilih 1 Jang Monster dari Gravyat saya Dan menarikin 1 Vesa Monster milik lawan Nanti attacknya bakal berkurang sejumlah attack monster yang saya banis tadi Pada saat awal damage type, jika kartu ini menyerang defense position monster Langsung aja monster tersebut bakal hancur Oke, saya belum melihat ada tanda-tanda kuasa Dragon Mungkin nanti di battle terakhir saya bakal bisa pakai monster tersebut Ada Anon Sinkron juga disini, level 1 Tuner Monster Oke, dan pertama-tama Oke, disini ada Salvage Warrior level 5, 1900 attack points Dan jika kartu ini di Tribute Summon, saya bisa men-special summon 1 Tuner Monster di tangan ataupun graveyard saya Oke, kita mulai dari mengaktifkan Tuning disini Dan saya bakalan, aduh disini ada Hyper Sinkron ya 1600, oke level 4 Oke, mulai dari menambahkan Jang Sinkron saja Oke, saya aktifkan Tuning lagi guys Dan saya bakal mengambil Jang Sinkron lagi Dan saya bakalan send kartu, ternyata Sinkro Blast Wave Oke, saya subscribe Iron Scarecrow dan juga saya bakalan Summon Jang Sinkron Untuk men-special summon Monster Tuner ya Level 2 ke bawah, yaitu Turbo Sinkron dari graveyard saya Udah, gapapa, langsung invest saja guys Karena saya belum bisa ngapa-ngapain kali ini Dan saya juga belum bisa Sinkro Summon ya Dan disini ada script Iron Scarecrow Jadi yang mana masalah, oh TG X300 Dia mengaktifkan, oh TG guys kartu-kartunya Dia menyerang monster saya Sayang sekali saya punya script Iron Scarecrow Attack-nya bakal ke negate Oke, semudah itu kah Oke, jadi TG 300 bisa menambahkan semua attack monster TG Sebesar 300 Untuk setiap monster TG yang ada di field ya Yang dia kendalikan Oke, keren sekali Oke, tapi saya tertarik untuk men-summon monster ini guys Salvage Warrior, saya bakal summon dia dengan men-tribute Turbo Sinkron Oke Dan saya bisa special summon Tuner Monster dari tangan ataupun graveyard saya Dan saya bakal men-special summon Oke, ada banyak guys Oke, kita mulai dengan special summon Turbo Sinkron saja Oke Dan langsung aja saya sinkrosokkan jadi Stardust Dragon guys Level 3 sama level 5 Oke, dan muncullah Stardust Dragon-nya Oke, mantap guys Stardust Dragon langsung muncul di field Dan Oke, kali ini saya bakal langsung nyerang aja guys 2500 nyerang, 1700 Aman-aman saja Oke, ini dia Horobino Bastos stream ya Jangan main-main sama serangan terakhirnya Stardust Dragon Ini episode terakhir guys Harus ada serangan Horobino Bastos streamnya Oke, end phase Nah, sepertinya Anti-Nomi gak hebat-hebat amat guys Dia Tidak surprising seperti ketika saya melawan tim New World sebelumnya Asik, ada reinforcement of the army Saya bakal aktifkan efeknya Untuk menambahkan 1 warrior type monster level 4 ke bawah dari deket tangan Oke, saya bakal ambil Junk Servant guys 1500 level 4 Karena efeknya keren guys Jika saya punya Junk Monster di field saya Saya bisa men-special summon monster ini guys Oke, saya sepertinya Bakalan aja langsung summon Junk Sinkron Dan men-special summon monster level 2 Oh, tidak ada monster level 2 di Reviat saya ya Oke, saya bakal Special summon Junk Servant disini guys Dan langsung men-sikrosokkan Jadi Junk Berserker Level 3 sama level 4 Oke, ini dia Monster Junk lagi Junk Berserker Oke, mantap Dan disini saya bisa membanding 1 Junk monster ya Seperti tadi Oke, dan jika dia menyerang defense position monster Monster tersebut langsung bakal hancur Oke Tapi sepertinya saya bakal nyerang aja pake Stardust Dragon guys Oke TG Cyber Magician Oke, Seng sekali ya Oke, setelah ini saya bakal direct attack pake Junk Berserker Attacknya 2700 men Oke, hancur lah dia Oke, gampang banget men 2700 direct attack Oke, dia gak bisa apa-apa Walaupun reverse cardnya sebanyak itu Coba Oh, TG Cyber Magician akhirnya atif Dia bisa nambahin 1 kartu ya Nambahin 1 kartu TG seperti itu Perset and Face Oke, dia bakalan Oh, summon TG Striker ya Dan dia mengatakan Oh my god TGX 1 HL Jadi saya bakal baca dulu efeknya disini guys Oke, target 1 TG monster yang dikendalikan Attack sama defensenya bakal disetengahkan dari current attacknya Oke, dan jika dia melakukannya Dia bisa menghancurkan 1 spell or trap yang ada di field Oh, no, no, no Saya bakal mengaktifkan efeknya Stardust Dragon Untuk mempreven efek tersebut guys Jadi dia bakal dinigate efeknya Oke, hancur lah Oke, gagal aktif Dia nge-summon TG Rush Rino Oh my god Aduh, matilah Ya sudah Ya sudah, mati saja guys Oke Dan saya bakal special summon Stardust Dragon lagi Oke, comfort Stardust Dragonnya Oke, jadi gitu guys Pada saat end phase Jika efeknya Stardust Dragon diaktifkan Dia bisa kembali lagi Oke, saya bakal set aja kill bot Hathok guys kali ini Dan it's time to battle Saya bakal nyerang Oke, 1400 Oke, mantap 2500 serang TG Rush Rino Oke, ya Semburan lagi guys Ya Oke, end phase guys Oke, gampang banget men Left point saya masih 8000 Oh my god Efeknya aktif Dia bisa menambahkan 1 TG juga Oh, efeknya TG Rush Rino juga aktif Oke, dia sudah punya 2 monster TG di tangannya Dan mari lihat Oke, TG X Oh, target 3 TG monster yang ada di griffetnya Dia bisa nge-shufflenya ke dalam deck Dan dia bisa draw 2 kartu ya Oke, draw 2 kartu Dia nge-summon King Kabyo Oke, dan setelah itu Oh my god Dia bisa Oh, man special summon monster Level 1 ya di griffetnya Oh my god Dia sinkrosokan dengan monster yang ada di tangannya Coba TG Hyper Librarian Oke, tapi attacknya cuma 2400 guys Tapi Oke, gara-gara ada Kartu ini TG X 300 Attacknya bakal nambah 300 Untuk setiap monster TG yang ada di fieldnya Oke, tenang saja Ada Scrap Alice Caregrove Saya sangat bersyukur Saya mempertahankan kartu ini men Oke, attacknya bakal dinigate Dan setelah ini Saya bakal bunuh itu Si TG Hyper Librarian Dengan cara menggunakan efeknya Junk Berserker guys Oke, saya bakal aktifkan efeknya Junk Berserker Saya bakal bunyi satu monster Junk yang ada di griffet saya Dan attacknya bakal berkurang Sejumlah attack monster yang saya banish tadi guys Nah, cuma 1400 doang Oke, kali ini saya bakal mengaktifkan Reinforcement of the Army Dan saya bakal mengambil Tentu saja Junk Synchron Coy Oke, kali ini saya bakal summon Junk Synchron Dan dia mengaktifkan Gravity Collapse Dia menghancurkan monster saya Astaga Gravity Collapse ya Dia bisa ngesend satu Face Up Synchron monster Yang dikenalkan lawan Dan meningate summon monster saya Oke, gak apa-apa sih Tetap aja monster-monster saya Termasuk attacknya tinggi-tinggi guys Buat jari attack ya Udah selesai sudah ya Antinomi ya Oke Bruno, apakah kau baik-baik saja? Ya kawan Tapi, waktu aku sudah habis Yusei, aku tadinya percaya bahwa Takdir sudah tertulis di suatu batu Tapi, kau selalu saja dapat Mengatasi ketidakmungkinan Mengalahkan zone adalah Cara untuk menyelamatkan New Dominos City Dan masa depan Sampai jumpa Oke Sebetulnya Bruno mati guys Dan kita bakal lanjut Di duel terakhir coy Hope Oke, kita bakal melawan manusia oval ini Gak tau apa sih dia sebenarnya Yusei harus berhadapan dengan zone Mengalahkannya Akan menyelamatkan New Dominos City Dan mungkin masa depan Selamat datang tim 5D Zon Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan New Dominos City Hmm, itulah janji yang tak akan bisa kau simpan Jika aku tidak menghancurkan New Dominos City sekarang Seluruh dunia akan dihancurkan di masa depan Bukankah itu bukan sekedar pengorbanan kecil untuk impian yang besar? Masa depan apapun jika membutuhkan pengorbanan kecil Tidak layak untuk ditinggali Yusei ambil ini Red Dragon Arkfin Jangan lupakan kartuku Blackwing Dragon Dan milikku Black Rose Dragon Kau juga harus menggunakan kartu milik Luna dan Punyaku juga Livestream Dragon Power Tool Dragon Dan Ancient Fairy Dragon Jack, Leo, Luna, Akiza, Crow Ayo kita berduel Untuk masa depan Oke ya ternyata teman-temannya tegas semua guys Yusei disuruh berduel sendirian Dan cuma ditipin kartu 1 lembar doang ya Aduh teman macam apa coba mereka guys Dia menggunakan Yusei sebagai umpan ya Oke kali ini saya bakal menemukan zone Manusia oval Oh dia tidak punya monster-monster extra deck ya guys Oke kali ini giliran saya Coba kita lihat Oke Starless Dragon Oke disini sudah ada shooting kuasa Dragon guys Tapi saya gak tau apakah saya bisa Men-summon monster ini Berarti tinggal Oh oke saya tau guys Saya butuh 2 jang warrior Dan 1 formula sinkron saja Udah menciptakan level 12 Oke saya tau guys Oke subscribe Aaron Scarecrow Dan nge-set turbo sinkron And phase ya Oke mari ciptakan kemenangan ya Yang sangat Sangat Mahadasiat Oh dia mengaktifkan Valhalla Hall of the Have Oke Dia bisa men-special summon monster Monster fairy dari tangannya Tanpa tribute Special summon ya Oke dia Oke saya bakal aktifkan efeknya Scrap Aaron Scarecrow Walaupun monster saya bakal hancur setelah ini Karena diserang oleh Signing Angel Oke Oke saya dulu call out di haunted disini guys Dan saya bakal nge-set Stardash Yaolong saja And phase Oke dia nyerang guys Saya bakal aktifin kayak tadi Scrap Aaron Scarecrow Oke Dan mau gak mau Stardashia Olong saya bakal hancur guys Oke Oh gak bisa hancur Once per turn ya Oke Keren banget men Stardashia Olong Once per turn gak bisa hancur ya Oke disini ada Junk Forward Jadi saya sudah ada Level 3 Oh my god That's right Oke saya summon Junk Forward guys Dan saya bakal mengaktifkan Call of the Haunted Dan muncullah Turbo Sinkron Oke Dan Saya bisa special summon ya Jadi formula Sinkron doang ya Ya memang Jang Warrior membutuhkan Jang Sinkron ya Jadinya saya cuma bisa Special summon Formula Sinkron doang Oke gak apa-apa dah Oke Sinkrosokan Defendnya 1500 lah Lumayan bisa Menahan serangan lawan Dan saya bisa draw 1 kartu Akibat efeknya formula Sinkron Ada Killbot Headhawk Asik coy Oke set lagi Call of the Haunted Udah ada level 2 sama level 3 coy Oke Envase dulu guys Oh my god Needle Bug Nice Dia nge-send 5 top of the deck dia Oke jadi decknya dia Punya strategia Atau combo Yang Dikombokan dengan Monster-monster yang ada di Kriviatnya Sudah saya duga kan Dia men-special summon Splatid Venice Oh non-fiery type monster Attack sama defendnya Bakal berkurang 500 coy Oke Oke dia menyerang Formula Sinkron saya guys Oh my god Ya sudahlah Hancur saja Formula Sinkron saya Dan dia menyerang Monster saya Junk Forward Yaudah hancur saja Setelah ini dia bakal Direct Attack Nah ini baru saja Saya mengaktifkan Scrap Aran Scarecrow Oke Ini get serangannya Nah tenang saja Setelah ini saya bakal Membass Miss Splatid Venice guys Oh asik Call of the Haunted lagi Jadi saya bakal Mengaktifkan Call of the Haunted yang pertama Untuk men-special summon Formula Sinkron saja Oke Nah Baru setelah ini Saya mengaktifkan Sinkro Blast Wave Untuk mengacurkan Splendid Venice Bang Oke Aman Kemudian saya bakal Nge-set kill Bot Headhawk Ya formula Sinkron Sampai sini aja guys Setelah ini dia bakal Mudar ya Oh dia yang Summon Nova Summoner Oke silahkan lah Yaudah mati saja Karena dia bakalan mati sih Oke Silahkan saja Dan biarkan saja Lawan dari ketak Oh my god Saya tidak mengaktifkan efeknya Skrip Aaron Scarecrow Why 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 Oke Aduh saya bisa Menggunakan kombo Seperti tadi sih sebenarnya Tapi boros banget guys Ya apa boleh buat lah Ini cara Satu-satunya cara Untuk Mertahan hidup men Oke Formula Sinkron Udah saya bakal Mengaktifkan efeknya Sinkro Blast Wave Untuk membahas Misal satu monsternya Sebenarnya saya bakal Menghancurkan Oke ini saja Yang di tengah Yang tanya 1500 Dan langsung Envase saja guys Astaga Skrip Aaron Scarecrow Saya benar-benar Lupa Kalau saya punya Oh my god Dia nge-tribute Oh Dark Lord Desire Oke Hancur lah Dan Saya bakal Mengaktifkan efeknya Skrip Aaron Scarecrow Oke Oke Saya negate attacknya guys Oke Haha Kartu penyelamat men Mirror 4 Saya set dia Oke Sayang sekali Saya bakal mengaktifkan efeknya Senior Baria Miravos Hancur semuanya men Bang-bang Oh Dia mengaktifkan efeknya Talhala karena di film Nggak ada kartu Aduh Splendid Venus Langsung aja Aduh Karena di film Nggak ada monster dia Jadinya dia bisa Men-special summon Splendid Venus ya Tapi tenang aja Sudah ada monster tuning disini Oke Jank Sinkron Saya ambil Oke Cocok sekali guys Kali ini saya bakal Summon Jank Sinkron Dan saya bakal Men-special summon Monster level 2 kebawah Yang ada di griffet saya Oke Oke Mungkin Formula Sinkron saja Oke Special summon Formula Sinkron Dan saya bakal Aktifkan efeknya Killbot Headhawk Yang ada di griffet saya Yaitu ketika ada Tuner monster di field saya Saya bisa men-special summon Killbot Headhawk Dan dua-duanya Bakal saya panggil aja guys Oke Oke Dan sudah saatnya Saya bakal Sinkrosokan guys Oh Banyak banget yang bisa Saya sinkrosokan sebenarnya Tapi tetap saja Saya bakal pilih Jank Warrior guys Level 3 sama level 2 ya Saya bakal pilih Killbot Headhawk Oke Attacknya bakal bertambah Sejumlah attack monster Yang levelnya 2 kebawah Di field saya Oh my god Gara-gara efeknya Splendid Venus Attacknya Berkurang 500 ya Oh Oke Susah banget Kalahkan Splendid Venus coy Oke Sepertinya saya bakal Pertahan terlebih dahulu guys Saya pengen Sinkros summon Power Tool Dragon Tapi takutnya Kalau saya itu gak punya Kartu equip di deck saya Oke Sepertinya saya bakal Gunakan Black Rose Dragon Saja guys Untuk menyapu bersih Semua monster lawan guys Ya Terpaksa Saya sinkrosokan Jadi Black Rose Dragon Dan ketika Black Rose Dragon Disummon Saya bisa menghancurkan Ya Semua kartu yang ada di field guys Oke Hancur semuanya Nah Seperti ini lebih baik guys End phase ya Jadi saya bakal Aduh Bertahan dengan Destiny Draw Oh my god Dia sama Metaion Untung aja technya nol Oh my god Oh my god I demand a rematch Oke I demand a rematch Oke saya bakal Melawan lagi guys Zone Oke Saya kalah Dia main pertama Dan saya main kedua Oke Kalau ini saya harus menang men Oke Ini dia kartu-kartu saya Ternyata saya punya Goblin Burk Dia mengaktifkan Hazard Rise Mengambil satu Valhalla Dan dia bakal mengaktifkan Valhalla Oh enggak ya Signing Angel Oke Game Roll Force sudah ada di tangan Pertama-tama saya bakal mengaktifkan Tuning Bakal menambahkan satu monster tuner Yang ada di deck saya ke tangan Saya bakal ambil aja yang sinkron mungkin Oke Fix Oke saya nge-sign kill bot Headhawk Pas banget Oke seperti biasa Set Shield Wing Dan set dua kartu saya disini Oke end phase Ini dia lawan menyerang Tapi sayangnya monster saya gak bisa hancur Twice per turn Akibat battle ya Oke kali ini saya bakal summon Junk sinkron dan men-special summon kill bot Headhawk yang ada di Griffith saya Oke muncullah Dan langsung aja saya bakal sinkron summon Junk Warrior Level 3 sama level Oke shield wing saya bakal korbanin dia Biar attacknya semakin tinggi coy Attacknya Junk Warrior semakin tinggi Karena attacknya bakal nambah Sebesar attack point mau saya level 2 ke bawah yang ada di field saya Jadi attacknya bakal jadi 3100 men Oke Dan saya bakal nyerang Oke rasain lu ya Ya walaupun Sonic Angel ketika dia hancur Dia bisa special summon satellite attribute monster Dari decknya yang attacknya 1500 ke bawah Dan dia special summon Nova summoner Oke end phase aja Tenang aja disini ada mirror force guys Saya bakal nge-prevent Pake mirror force Oh dia nge-tribute kartunya Dia nge-tribute apa itu Dark Lord Desire Oke saya mending Setelah ini saya bakal bunuh dia aja guys Oke dia nyerang kill bot Headhawk saya Dan saya bakal mengaktifkan mirror force Oke hancurlah dia Oke Dan dia mengaktifkan Valhalla Dan dia bakal special summon lagi guys Dari tangannya Oh my god Splendid Venusnya muncul Yaudah lah Abis udah saya guys Attacknya berkurang Jadi 2600 Ada sincron explorer sih disini Tetep aja masih kalah sama Splendid Venus Oke saya bakal change to defense position saja Karena jelas bakal kalah Melawan Splendid Venus Oke ini dia Hancur sudah monster saya men Jungle warrior Saya butuh script Aaron Scarecrow ini Oke belum ada Oke set aja Shield wing Dia bisa Gak bisa hancur twice per turn Dalam battle Lumayan bisa buat Pertahanan Dan kali ini dia menyerang kill bot Headhawk saya Oke 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 Shield wing lagi guys Oke set lagi Lumayan kan Ada 2 shield wing Oh my god Call of the Haunted Oh dia panggil Hazard Rise Dia gak panggil Dark Lord Desert Karena dia tidak bisa di special summon Dengan cara pake Call of the Haunted Oke silahkan aja Monster saya gak bisa hancur Oke sama aja coy Hahaha Oh di tribute coba Splendid Venus di tribute jadi apa coba Oh Dark Lord Asmodius Oke ini much better lah Saya mending ngelawan ini Daripada ngelawan Splendid Venus Karena susah banget dikalain Oke dia nge-send apa Saya Sevilon The Ultimate Time Lord Oke Oke kali ini saya bakalan Nah ini dia Kesempatan saya guys Saya bakalan nge-summon Junk Syncron Dan men-special summon Kill bot Headhawk Oke kill bot Headhawk Dari Griffith saya Oke Dan langsung aja Syncron Summon Jadi Ini dia Junk Warrior Level 3 sama level 2 Oke guys Ataknya bakal menjadi 3100 men Oke sudah bisa mengalahkan Monster lawan guys Oke temen-temen Kali ini saya bakal mengalahkan Monster ini Oke hancurlah dia Dan dia special summon 2 token Asmo token Sama Deus token Asmodeus Oke yang satu Gak bisa dihancurkan dalam battle Yang satu Gak bisa dihancurkan oleh Efek kartu Oke envase aja Oh di tribute lagi Dia ngeluarin monster yang sama Sepertinya Oh metayonnya muncul coy Aduh monster paling Menjengkelkan guys Kalau dia nyerang Nanti monster saya Yang ada di field Semuanya bakal kembali ke deck Oh alah Aduh 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 Merepotkan sekali Tuh kan Balik ke tangan ya Dan saya kena damage Kena 300 damage Untuk setiap monster yang kembali Ke tangan Ataupun ke deck Oke lah Tapi pada saat envase Dia bakal balik ke Deck kalau gak salah Oh pada saat standby face nya dia Oke saya bakal Aktifin Oke summon Sinkron Explorer saja Dan men special summon Junk sinkron di griffet saya guys Oke Oke Dan saya bakal menceritakan monster yang sama Junk Warrior Level 3 sama level 2 Dan sepertinya saya gak bakalan menyerang guys Karena itu sama aja Namanya bunuh diri Jadi kalau metayon Entah itu diserang Ataupun entah itu dia menyerang Nanti tetep aja efek yang tadi bakal aktif ya Semua monster saya bakal balik ke tangan Jadi saya biarkan aja Sampai standby face Dia bakal balik ke deck nya Nah gitu cara mengalahkan metayon coy Dia mengaktifkan Valhalla Dan dia bakal Oh my god Metayon nya muncul lagi coy Oh Frustrating banget ya He's a thrice Ya sepertinya dia bakal menyerang pakai metayon Tapi tetep tenang aja Semua monster itu bakal balik ke tangan ya Gak cuma monster saya doang Tapi saya tetep kena damage coy Aduh Ah asik guys ada kartu ini Mungkin sepertinya set aja shield wing disini Tameng nya udah cukup kuat guys Dan ini dia Dia bakal balik ke deck Dan dia mengaktifkan Valhalla Dia spesial sama napa nih Untung saja bukan metayon Tualatin guys Ditambah hazard rise Tetep aja shield wing saya gak bisa hancur men Mau seberapapun besar attack nya dia Oke ada tuning disini Saya bakal aktifkan efeknya tuning Saya bakal ambil ini dia Turbo synchron guys Yang sudah saya nantikan Oke dan saya bakal Meng Oke Men summon synchron explorer Saya bakal aktifkan efeknya Untuk memanggil Jung Synchron Oke Tapi walaupun begitu Saya masih belum bisa Mengalahkan Tualatin sih Oke Oke sepertinya saya bakal Saman aja Jung Synchron level 3 sama level 2 Oke men Walaupun attack nya tetep aja 2300 Karena attack nya shield wing itu 0 Ya tapi gak apa-apa Saya masih ada Hikorinoko Fouken disini Oke Hikorinoko Fouken Saya aktifkan dia Lawan gak bisa menyerang Selama 3 giliran coy Dan saya bakal nyerang aja Si monster Yang attack nya 1500 disini guys Oke Oke end phase Saya tinggal menunggu Stardash Yao Long Sehingga saya bisa menciptakan Formula Synchron Menggunakan Turbo Synchron coy Oke Oke ternyata ada banyak ya Kartunya Oke ternyata efeknya Turbo Synchron Keren juga Oke saya summon aja dia dulu Oke end phase men Oke kita harus Bakal menunggu dulu Beberapa waktu guys Sampai Saya menemukan monster yang kuat Oke ini dia Synchro Blast Wave Udah aktifin aja Ketika saya punya Synchro Monster Saya bisa menghancurkan Monster lawan ya Oke Hancurkan dia Dan Saya bakal summon Junk Synchron Dan Men special summon Monster level 2 Ke bawah yang ada di Rivet saya Shield Wing Oke Synchro Summon Jadi apa ya Sepertinya Jaguarier saya Sudah habis coy Jadi sepertinya Saya bakal Synchro Summon Jadi yang lainnya saja Oke saya bakal Special Summon Ancient Fairy Dragon Saja guys Level 3 Level 2 Sama level 2 Oke Synchro Summon Oke Ancient Fairy Dragon 2100 attack points Dan efeknya juga lumayan guys Once per turn Saya disummon Special Summon Level Oke level 4 ke bawah Yang ada di tangan saya Oke Dan saya bakal Men special summon Killbot Headhawks Saja guys Dan Oke Oke Valhalla efeknya aktif Dia bakal special summon Oh my god Metaion coy Tapi tenang aja Masih ada Sword of Revealing Light Oke saya bakal summon Gold Goblin Burk Dan Synchro Summon Menjadi level 7 Black Rose Dragon Level 1 Level 4 Level 2 Oke Oke Tapi Synchro Summon Bakal mengaktifkan efeknya guys Itu sama aja namanya Buduh Diri Oke end phase Oh my god Needle Bucknest Dia nge-send top 5 Kartunya yang ada di Decknya Dan Metaion bakal kembali Ke Deck guys Oke Oh Valhalla efeknya aktif lagi Arc Lord Christia Arc Lord Christia Oh my god Oh my god Oke Turbo Sinkron Oke mau gak mau Saya bakal mengaktifkan efeknya Sword of Revealing Light lagi guys Oke saya summon Turbo Sinkron Dan ternyata menyebalkan sekali guys Efeknya Arc Lord Christia Tidak ada player yang bisa Men-special summon monster Jika ada monster ini di field Jadi entahlah bagaimana Cara saya mengalahkan dia Setelah ini Apakah saya harus menggunakan Duck Hole Oke dia set satu Monster Oke end phase dulu guys Aduh Oke dia nge-tribute summon Tapi di set Oke Mirror Force Oke tepat sekali Saya bakal ngasih kartu ini Dan nge-set jump forward Oke coba dah Saya serang 2400 Nyerang monster ini Oke Oh my god Dark Dispire End phase Oh di tribute Arc Lord Christia Untung saja guys Dan mungkin Monster yang sama sih Oh ini dia Sevilon Attacknya 4000 men Saya gak tau efeknya apa loh Oh ada Sevilon 2 guys Attacknya 4000 Semuanya Dan efeknya sepertinya Diaktifkan Dia memanggil Splendid Venice Oh my god Attacknya tinggi-tinggi Semua guys Oke men Oke setelah ini adalah Jadi efeknya Sevilon ya Saya bakal baca dulu Hanya bisa di special summon Dengan mempunyai Minimal 10 monster Yang ada di graveyardnya Dan tidak bisa di special summon Dengan cara lainnya Sekali bergiliran Dia bisa men special summon Satu level 8 Monster Atau di atasnya Yaitu Fairy type monster Yang ada di tangan Ataupun graveyard Tapi efeknya bakal dinigai Dan attacknya bakal menjadi 4000 men Wow Ngerib banget coy Oke saya akan Berpegang teguh Pada Milovor saya Oke silahkan Cuma itu saja sih Dan dia bakal nyerang Setelah ini guys Oke Dah kalau disaruh Oke keluarkan semua Monstermu guys Oke Dan dia bakal nyerang Dah ini dia Timingnya Sanin datanah Torap kado open Seinir baria miravos Omain omontau Subete hakai suruh Oh dia special summon lagi Dia keluarin Arc Road Christia Aduh monster Monster ini lagi men Guild buat headhawk Udah kalau muncul Arc Road Christia Saya bener-bener gak tau Cara ngalahinnya guys Karena saya udah Bener-bener gak bisa Special summon kan Tapi ya udahlah Saya balik aktifkan Darkhold ini karena Satu-satunya cara guys Untuk mengalahkan lawan Oke call of the haunted Saya bakal panggil Monster saya Yang ada di grief ya Saya bakal panggil Monster-monster yang Attacknya tinggi guys Kita mulai dengan Black Rose Dragon Oke Nah bukan cuma itu Saya bakal panggil lagi Call of the haunted Dan kali ini Dan kali ini adalah Junk Warrior Tambahkan Goblin Bird Dan saya bakal Mengaktifkan efeknya Untuk men-special summon Kill buat headhawk Oke 800 Stack points Dan kita bakal direct attack toy Oke sudah menang men Akhirnya saya bisa mengalahkan Zone Oke Serangan terakhir dari Kill buat headhawk Akhirnya menutup Perjumpaan kita di Yu-Gi-Oh 5D Sang Kripsen Dragon Memindahkan semua teman-teman Yusei ke tempat yang aman Meninggalkan Zone dan Yusei Sendirian Tidak mungkin Aku kalah Apa ini artinya Aku salah Bahwa segalanya Yang ku perbuat Justru memperparah Zone Kau salah arah Kau percaya bahwa Masa depan Tidak bisa diubah Aku percaya bahwa Masa depan adalah Sesuatu yang belum Kita ciptakan Dan aku percaya Bahwa orang-orang Di New Domestrian Tidak akan membiarkan Masa depanmu terjadi Itulah sebabnya Aku akan menghentikan Quill Divine Dari menabrak kotaku Meskipun harus Mengorbankan Nyawaku Yusei memasuki Reaktor energi Di Quill Divine Inilah kenyataannya Sampai jumpa Tidak Aku tidak akan Membiarkan Orang semulia Dirimu binasa Quill Divine Menghilang di atas New Domestrian Sepertinya Yusei menghilang Bersamanya Yusei 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 Tidak Yusei Tunggu lihat Kesana Yusei Teman-temanku Of The Duelist Kita bakal mencoba Seri lainnya Entah itu Yu-Gi-Oh yang lainnya Game yang lainnya Ataupun nanti Saya bakal balik lagi Membahas tentang Forbidden Cards Ataupun Pokoknya bahasa Bahasa kategori Yang lain yang Sempat terbengkalai Oke Oke Sampai jumpa di Yuga Cover Nesia Jangan lupa Like Share Video ini Dan Subscribe Sampai Berjumpa Kembali Dan I End My Turn